Halo teman-teman semua, selamat datang di Dekovish channel kebanggaan kita semua disini banyak pendidikan, banyak pelajaran, banyak hiburan juga nah kali ini kita bicara tentang sepasang discus red melon bukan super red ya, tapi red melon yang dengan tekunnya menjaga anak-anaknya dia tidak rebutan memakan anak-anaknya, padahal kalau hewan-hewan lain, ikan-ikan lain misalnya itu, ikan cana dia suka memangsa anak sendiri loh atau ikan lainnya juga, banyak sekali ikan-ikan lain dia suka memangsa anaknya sendiri entah sengaja atau tidak sengaja tetapi ikan discus teman-teman juga sering memasukkan larva-larvanya tetapi larva ya, bukan burayak, ini kan burayak yang sudah satu in sampai satu setengah in nah kita bicara kalau burayak, saya pernah lihat indukannya memasukkan atau mengumpulkan burayaknya itu ke dalam mulutnya sampai penuh nah itu bisa jadi nanti ada yang sengaja atau tidak sengaja itu tertelan karena burayak di dalam mulut induknya itu kan bisa berenang, tetap bisa berenang, tetap bisa bergerak lalu tidak sengaja masuk ke dalam perut induknya akhirnya apa? akhirnya tertelan teman-teman tetapi kalau kita lihat disini ya jumlahnya disini mungkin ada kurang lebih 50 ekor ya padahal waktu burayak itu dia bisa 150 ekor nah kemana yang 100-nya? nah bisa jadi ada sebagian yang tertelan ada sebagian yang mati karena berantem atau berebut makanan atau kurang sehat atau terkena lemparan badan induknya atau terkena dari kekuatan hisap atau sembur dari airnya dari air yang ada di dalam akuarium ini mesin airnya jadi banyak sekali faktor-fakturnya bisa juga karena sakit ya teman-teman sakit penyakit yang jelas bukan karena covid tidak mungkin ya nah teman-teman ini burayaknya bisa cepat berkembang karena sering dikasih makan makannya itu harus makan yang bergisi dan hewan hidup misalnya cacing sutra ya cacing sutra dikasih 3 kali sehari dan itu berarti airnya akan cepat kotor nah itu harus punya filter yang bagus kalau teman-teman lihat di belakang itu ada filter ya filter itu ya bagus tetapi kalau filter dalam untuk diskus itu sebenarnya kurang bagus karena tetap ada aroma dari kotoran tersebut dari kotoran yang sudah masuk ke dalam filter jadi sebaiknya filter luar sehingga benar-benar lebih bersih nah ada juga di belakang itu ada teman-teman lihat di samping kanan itu ada heater heater itu pemanas ya itu bagus untuk metabolisme burayak supaya lebih sehat lebih cepat berkembang ya teman-teman ya terima kasih